Inilah surat kepada orang Ibrani, pasal delapan. Kristus mempersembahkan kurban. Apa yang saya maksudkan ialah ini. Kristus, yang keimamannya baru saja kita bicarakan, adalah imam besar kita. Ia berada di surga di tempat yang paling mulia, di sebelah kanan Allah sendiri. Ia melayani dalam kemah di surga, tempat ibadah yang sesungguhnya, yang dibangun oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Dan karena setiap imam besar diangkat untuk mempersembahkan pemberian dan kurban, demikian juga lah Kristus. Kurban yang dipersembahkannya jauh lebih baik daripada yang dipersembahkan oleh imam-imam dunia. Namun seandainya ia ada di dunia ini, ia tidak akan dibolehkan menjadi imam. Karena di sini, para imam masih mempersembahkan kurban menurut peraturan Yahudi yang lama. Pekerjaan mereka berkenan dengan kemah di dunia, yaitu tiruan kemah yang asli di surga. Karena ketika Musa sedang bersiap-siap akan mendirikan kemah itu, Allah memperingatkan dia agar dengan cermat mengikuti pola kemah di surga yang diperlihatkan kepadanya di atas gunung sinai. Tetapi Kristus yang melayani di surga mendapat pekerjaan yang jauh lebih penting daripada pekerjaan orang yang melayani menurut hukum-hukum lama. Sebab perjanjian baru dari Allah yang disampaikannya kepada kita berisi janji-janji yang jauh lebih indah. Perjanjian yang lama sama sekali tidak membawa hasil. Seandainya membawa hasil, tentu tidak perlu diganti dengan yang baru. Allah sendiri maklum akan kelemahan perjanjian yang lama itu. Sebab ia berkata, Pada suatu hari kelak, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan umat Israel dan umat Yehuda. Perjanjian yang baru ini tidak akan sama dengan perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka itu tidak setia kepada perjanjian itu. Jadi, aku harus membatalkannya. Tetapi inilah perjanjian baru yang akan kuadakan dengan umat Israel. Demikianlah firman Tuhan Aku akan menuliskan hukum-hukumku dalam akal budi mereka sehingga mereka akan tahu apa yang kuharapkan dari mereka. Hukum-hukum itu akan tercantum dalam hati mereka sehingga mereka ingin mematuhinya. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak seorang pun perlu berkata kepada teman atau tetangga atau saudaranya hendaknya engkau juga mengenal Tuhan sebab setiap orang besar-kecil akan mengenal aku dan aku akan menaruh belas kasihan terhadap mereka yang berkesalahan dan aku tidak lagi mengingat dosa mereka. Allah menyatakan bahwa perjanjian yang baru menggantikan perjanjian yang lama sebab sekarang yang lama sudah usang dan sudah disisihkan untuk selama-lamanya. Terima kasih telah menonton!